Selamat malam, jumpa lagi dengan saya di channel Rizky Piyo Malam ini saya ada lemburan kerja Garapan freezer 315 liter Tidak dingin, ini tinggal isi freon saja Langsung bongkar Ini pernah diservis Pasang pentil di pipa hisap Ini dipotong dulu Ini pentil, sengaja saya pasang pakai pipa kapiler Untuk memudahkan nanti penutupan saat penguncian freon Sudah selesai pengisian, nanti dikunci Sangat mudah pakai pipa kapiler Selamat menikmati Sekarang buka ini Ipa kapiler yang ada di filter Potong saja Sekarang coba nyalakan listrik Kencang banget nih hembusannya Pasang pentil dulu Kemudian pasang manipol Masangan ini jalur yang lurus dari jarum Nah ini yang kuning Jarum ini nanti tersebut Turun Tutup dulu Tutup dulu Dengan jarum sudah turun Persiapkan metil atau tebizon Ini cairan anti mampet Tuangkan satu garis saja Ya cukup Ya cukup Satu garis Cabut dulu Cabut dulu listrik Nah sekarang Masukkan cairan ini Lewat Pipa kapiler yang ada di filter Nanti menghisap sendiri Nah sekarang Tutup Pakai tang dulu Langsung Dilas Masukkan cairan ini Ini jarum tidak berubah Artinya Ini tidak ada yang bocor Di bagian visor Ini sudah siap diisi freon Ini freon Saya pakai Saya pakai freon kaleng Lebih mudah Pasang freon disini Di selang merah Kita buka Masukkan freon Ke dalam selang merah Lalu Buang dulu Angin yang ada Di selang merah Ini Ya sudah cukup Buangan ini Untuk mengosongkan Sisa angin Yang ada di selang Biar Terisi penuh Dengan freon Sebelum listrik Dinyalakan Masukkan dulu Freon ke dalam Fischer Kemudian Kemudian Ini sudah Masuk ya Freon Tutup dulu Terus Nyalakan listrik Ini nanti Jarum Berubah Sudah terdorong Freonnya Sudah masuk Ini freon sudah mulai masuk Dan sambil lecek Nanti Di body Ada Terasa hangat Sekarang tambah lagi Freon Sampai 10 PSI Tunggu sampai Maksimal Ini sudah 10 PSI Tutup saja Ini Bunga es Efek sirkulasi Freon Sekarang Cek Sudah dingin Bunga es Sudah Mulai terlihat Bunga es Sudah Banyak Cek Di pengaturan Sudah Sudah Minus 18 Begitulah Cara Pengisian Freon Untuk Freezer Silahkan Dukungannya Di Tombol Subscribe Like Atau Comment Pada Kolom Komentar Agar Kami Tetap Berkarya Seri